Review Pendanaan Kreator Snack Video Penghasil Uang Bonus kreatif akan dihitung berdasarkan kualitas video, popularitas, data penonton di halaman trending, dan data lainnya. Bonus akan dibayarkan dalam waktu 7 hari dari tanggal konten dibuat. Video konten yang berhak mendapatkan bonus dari Snack Video adalah konten yang memiliki kualitas yang tinggi dan populer. Dengan detail seperti di bawah ini, video dibuat dan diproduksi oleh kreator sendiri, orisinal, kualitas gambar terstruktur dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan lagi kali ini videonya tentang mari kita sama-sama belajar bagaimana caranya menghasilkan uang dari aplikasi, dari internet teman-teman. Oke, kali ini review pendanaan kreator Snack Video penghasil uang teman-teman. Oke, syaratnya fitur ini harus aktif dulu ya. Terlebih dahulu mungkin videonya sudah dibahas di video-video yang lalu. Mungkin teman-teman harus kembali mengubah-ubah di channel ini, di misi online, tentang bagaimana caranya mengaktifkan fitur pendanaan kreator. Ini pertama kali muncul disebut reward kreator. Ini hanya pengembangan saja, ini ya sama saja, hanya di sini ada pengetatan tentang syarat mengaktifkan fitur pendanaan kreator ini teman-teman. Baiklah, setelah fitur ini aktif, ada syarat selanjutnya teman-teman. Jadi tidak serta-merta semudah itu mendapat penghasilan. Supaya video kita mendapat bayaran, video kita harus memenuhi syarat kriteria penilaian Snack Video teman-teman. Kita ambil contoh video teman saya yang view-nya mendekati angka 10.000 ditonton. Hanya mendapatkan 4.000 rupiah saja teman-teman. Ini bukan keseluruhan, hanya saja, jadi hanya satu video saja. Jadi ada kemungkinan beliau ini teman saya ini mendapatkan banyak penghasilan perharinya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada 100 video totalnya di akun Snack Videonya dengan tontonan rata-rata 10.000 viewers sebanyak 100 video, tinggal dikalikan saja teman-teman. Berapakah? Ya, betul sekali alias benar. Totalnya jadi 400.000 rupiah per hari teman-teman. Eits, jangan senang dulu ya. Itu penghasilan teman saya. Jadi setiap akun akan berbeda penghasilan atau pendapatan reward creatornya atau pendanaan creatornya. Nah, kita jadikan motivasi saja penghasilan teman saya ini untuk supaya kita bersemangat dalam membuat konten ya teman-teman. Intinya konten ini harus menarik, penilaiannya, kriterianya harus sesuai dengan penilaian tim Snack Video. Ada beberapa syarat di sini supaya video kita mendapatkan pembayaran teman-teman. Oke, di sini kita lihat syaratnya untuk sebagai patokan kita dalam mencari uang di Snack Video. Oke, di sini kita harus pahami dulu syaratnya. Kita harus tahu apa yang menjadi faktor pendapatan kita ini meningkat. Faktor kita memperoleh penghasilan dari fitur pendanaan creator Snack Video. Jadi pendanaan creator itu memiliki kriteria khusus. Artinya bonus kreatif akan dihitung berdasarkan kualitas video teman-teman. Popularitas misalnya berapa banyak orang yang melakukan interaksi, berapa banyak orang yang men-sharekan, like, tip komen-komen yang intinya dia terkesan atau komentar-komentar yang membangun teman-teman. Jadi menarik penonton, intinya di sini adalah durasi tonton teman-teman. Jadi kalau Snack Video ini kan istilahnya mengharapkan video yang diminati banyak orang. Artinya setelah penonton datang ke Snack Video menonton dengan durasi tonton yang panjang menyelesaikan pemutaran dari awal sampai akhir. Kemudian dia buat interaksi berupa like, komen, dan share. Inilah resep rahasia video viral jadi tidak serta-merta video tersebut viral kalau tidak ada yang men-sharekannya. Otomatis di sini membuat viral itu karena interaksi penonton teman-teman dengan cara di-sharekan kemudian di-tonton orang lain jadi bertambah viral. Bertambah pula penghasilannya teman-teman jadi data penonton di halaman trending dan data lainnya teman-teman bonus akan dibayarkan dalam waktu 7 hari dari tanggal konten dibuat. Video konten yang berhak mendapatkan bonus dari Snack Video adalah konten yang memiliki kualitas tinggi, kualitas yang bagus dan populer dengan detail seperti di bawah ini. Video dibuat dan diproduksi oleh kreator sendiri berarti harus original teman-teman. Kualitas gambar, video jelas dan bagus, konten harus kaya, utuh, dan terstruktur dengan baik termasuk dengan pesan objektif. Nah di sini artinya video tersebut dapat menimbulkan interaksi dan memenuhi kriteria dari Snack Video. Jadi kita buat ini saja, ini buat penyemangat saja, buat motivasi saja untuk mendapatkan 400 ribu rupiah seperti teman saya ini. Jadi tergantung jumlah tontonan itu pun harus memenuhi unsur dimulai durasi tonton ya kita sudah bahas tadi berupa like, komen, dan share. Saya juga merasakan dampaknya dari susahnya bikin video yang menarik supaya dapat bayaran. Ini adalah pendapatan saya dari banyak total video, hanya 2 video saja yang mendapat bayaran. Inilah bisa dilihat teman-teman ini adalah penghasilan saya. Dari banyak saya mengupload video, hanya 2 video saja yang mendapatkan bayaran. Karena saya belum fokus di pendanaan kreator ini, dulu saya tergabung di Snack Pameli. Snack Pameli ini pun membayar teman-teman. Jadi lumayan kalau kita aktif di Pameli, saling share, saling like sesama anggota Pameli itu pun akan mendapatkan penghasilan. Hanya saja kita harus bersaing dengan anggota-anggota lainnya, itu pun mendapatkan bayaran. Semua saya sudah coba di aplikasi Snack ini, fitur-fiturnya saya sudah coba. Hanya saja karena saya terlalu fokus di Youtube dan Snack Video ini sebagai bahan pembelajaran saya untuk tutorial, untuk ditutorialkan kembali ke Youtube, jadi saya tidak terlalu fokus ke sini. Tapi apa yang saya terapkan di Snack Video dan di Youtube, karena sistem algoritmanya sama, ini dapat menghasilkan uang teman-teman. Oke, jadi cukup sampai di sini saja, semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi untuk mendapatkan uang dari Snack Video. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa untuk semangat dan tetap tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!